Alamak, bau busuk dari mana ini? Dimana saya mau tidur? Dimana ya bau busuknya? Aduh, dimana ini bau busuk ini? Mana gak bisa tidur? Ih, baunya makin kuat nih disini. Astagfirullahaladzim. Mayat siapa ya? Saya harus harus ke peris. Pak! Gimana? Tadi sudah jelas. Pak, pak, tolong pak. Ya, mas, ada apa? Ada mayat, pak. Mayat, dimana? Disana, pak, dekat mobil saya. Ayo, ayo, ayo. Dimana, mas? Disini, pak. Mayatnya, pak. Mas, ada apa, mas? Ada mayat, mas. Dimana? Iya, ini. Segera kamu lapor, komandan. Bawah ada taruna. Baik. Monitor komando. Monitor komando. Lombok, pati melaporkan Taruna Medan Demak, komandan. Timur, Kupang, pati bandang. Area parkir terminal 1C. 338. Diduga korban Raja Pati. Raja Pati. Raja Pati. Raja Pati. Serasa dini hari, 19 Maret 2013. GGR. Temuan mayat membusuk di bagasi mobil Suzuki Grand Vitara di areal parkir terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Saat ditemukan, posisi jenazah tertelungkup di bagasi mobil yang sempit. Tangan kaki terikat, leher dan mulut korban di lilit lakban. Gimana? 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 Posisi tanggurup. Oh, tanggurup. Di dalam mobilnya gimana? Di dalam mobil. Terus yang abang lihat kondisi jenazahnya gimana tuh? Pada kekulupas aja. Terus? Nah, roba. Udah banyak. Di lakban. Di lakban apa aja, bang? Tangannya sama ini mulutnya. Tangannya sama mulutnya. Itu diperkirakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Petunjuk di lokasi kejadian tak banyak. Hanya ada STNK mobil. Selembar fotokopi KTP atas nama Ervan Farizal. Dompet berisi beberapa foto. Sementara, identitas jenazah belum terungkap. Untuk proses visum dan identifikasi selanjutnya, jenazah dibawa petugas ke RSUD Tanggerang. Hasil pelacakan sidik jari serta penelusuran status kepemilikan mobil. Diketahui korban bernama Imam Asyafi'i. Seorang pengusaha komputer dan mesin cetak asal Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Setelah dicek, ternyata disitu ada mayat yang terungkup. Keadaan muka sudah dilakban. Tangan sudah diikat, tertrungkup, kaki diikat. Begitu dicek, ternyata di lehernya juga ada bekas jeratang daripada kawat-kawat kopling. Setelah lakban dibuka, ternyata memang benar ada kawat kopling dan kawat dalam untuk mengikat daripada leher itu. Empat saksi telah dimintai keterangan oleh penyelidik polisi. Istri korban, Ida Arifah, lalu adik korban, Ahmad Dardiri, serta dua karyawan korban, Taruji dan Robani. Berbekal petunjuk dan informasi keluarga korban, polisi menyusun dugaan motif korban dibunuh dan melajak keberadaan rekan bisnis korban trio Deddy Arias Tiento yang dilaporkan terakhir kali bersama korban. Sebelum ada otak si korban kita meyakini, kami nggak bisa ngasih pesan apa. Cuman untuk dari bentuk klisek kayaknya... Dari penali? Iya. Salah-salah seperti itu? Iya. Tapi tetap kita menyenangkan semua kepada umpia. Imam Asyafi'i mati lemas atau asfiksia. Ditemukan pula luka lecet tekan melingkar di leher korban, memar pada mulut, pipi, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Ditambah lagi ditemukan resapan darah di bawah kulit leher, bintik-bintik pendarahan pada paru-paru dan jantung, serta tanda-tanda mati lemas. Pengejaran pelaku membuahkan hasil. Triodedi Aristianto alias Buaya didukung polisi di desa Sumba Keling, Kejamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, 20 Maret 2013. Esok harinya, Arman Santiago alias Iwen alias Encek ditangkap di Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur, bersamaan dengan penangkapan Abdul Kodir, tersangka penadah barang-barang milik korban. Triodedi Aristianto alias Buaya bertindak sebagai otak atau dalang pembunuhan, sedangkan Arman Santiago alias Iwen bertindak sebagai algojonya. Dasarkan keterangan dari keluarga korban dan dari situasi di bandas permata, dari sipur di BNNN. Dan pada hari selasa ditangkap, satu orang inisial PD di daerah Kelingan, Coba dari pemeriksaan yang bersangkutan di Makhlores Kelingan, didapatkan keterangan selanjutnya bahwasannya dia melakukannya tidak sendiri, melainkan berdua dengan rekan yang lain bernama inisial AS alias Iwen. Setelah lengkap, kita bangun konstruksi daripada kejadian. Jadi antara PD dan AS ini sudah berencana melakukan dalam pandas petik mengerjai korban. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, keduanya berperan dalam menghabisi korban. Untuk tersangka PD, ini adalah tetap laku. Kemudian tersangka AS adalah yang membantu mengeksekusi. Lantas, apa duduk perkaranya sehingga Trio Dedi nekat menghabisi nyawarkan bisnisnya sesama pengusaha komputer. Trio Dedi mengajak Arman untuk menculik dan menganiaya korban hingga berujung kematian. Trio Dedi mengaku sakit hati, diri hati, serta merasa diperlakukan tidak adil oleh korban. Sementara ini masih berdalaman, yang kita dapatkan adalah sakit hati, karena memang mereka adalah rekan bisnis komputer. Pada waktu jaya bersama-sama, namun pada akhir-akhir kedatangan ini, Trio Dedi ini bisnisnya mulai menurun dan sering pinjam uang kepada korban. Dan korban mulai berit dan terjadilah persilisus dan kelahiran sampai akhirnya puncaknya pembunuhan. Pembunuhan si Imam Syafi, si Imam Syafi, itu dengan si Trio Dedi ini. Tadi disampaikan Pak Yaget, mas ini mereka kan dulu temannya. Teman ini kemudian yang bersama-sama mungkin tahu, susah dan senang ya. Tapi kemudian dibuatkan perkembangan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ini. Almarhumil di maju, di maju kemudian dan kegiatan-kegiatan terhadap bisnis yang mereka lakukan ini. Dari kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh si pelaku ini, ini menjadi konfigurasi lagi juga. Dari sama terangkapnya juga ini dari sakit klasik. Ya karena korban pelaku ini mengetahui kegiatannya kegiatan-kegiatan yang bisa dipoleh oleh si pelaku ini. Kita oleh korban ini, tapi bagian yang diberikan kepada si pelaku ini, itu tidak sesuaiannya sepanding kembali 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 ke fakta resi. Terima kasih. Sekarang memang semuanya sudah habis. Kemudian disitu, dia ikut, dia ikut membantu kerjari bersama-sama dengan korban sudah banyak kecewaan-kecewaan yang dirasakan oleh Tersana TV. Mereka berpintah terandai untuk melihatnya. Dari situ, perkenaan mereka dipeluhi, melihatnya ini kepada Tersana TV, yang pada saat itu juga menurut keterangan bahwa Tersana TV juga sedang butuh pada kehidupan. Mereka berpintah terima kasih. Bukanlah terima kasih. Tidak seperti biasanya Triodedi atau Akrab dipanggil buaya bermain biliar tanpa semangat. Arman alias Iwen jadi bertanya-tanya, ada masalah apa dengan lawan mainnya itu? Baik, lu kenapa sih? Ha? Lemes banget. Ini masalah lu. Iya nih Iwen, gua lagi ada masalah. Masukan gak ada, masalah juga lagi lesu. Terus? Ditambah lagi gua lagi kesel banget sama Pak Imam. Lu tau kan Wen? Gua bantu dia itu selama 8 tahun Wen, sampai dia sukses kayak sekarang. Dia ngehargain gua Wen. Wen, Pak Imam itu selalu minta gua buat jual komputer lelangan. Dan lu tau gak? Di ATM dia sekarang itu, sampai ada 500-600 juta Wen. Wah nih, mantep tuh. Iya itu berkat gua juga. Jadi gimana? Ini, gimana kalau kita kerjain dia? Lu mau bantu gua gak? Taduh lu, taduh lu. Ini ngerjain gimana nih maksudnya nih? Ya kita cerat lehernya. Terus kita ambil duitnya, kita bagi dua. Lu mau kan? Nah si Pak Imam itu gimana orangnya? Badannya besar, tapi lu tenang aja. Dia masih muda kok. Gampang. Gimana Wen? Lu mau bantu gua kan? Taduh lu lah. Lu jalannya dulu, ya. Lu jalan dulu. Ntar gua pikirin. Gimana Wen? Jangan lama-lama mikirnya. Iya ntar gua kabarin. Jawaban menggantung. Trio kembali bertanya kesediaan Arman mengerjai imam. Dengan iming-iming duit terampasan setengah miliar rupiah. Namun, Arman ragu. Dia tak segera merespon. SMS Trio diabaikan. Gimana sih? Lama amat mikirnya. Atau pun aja lah. Halo, bay. Oke, bay. Gua sanggup. Gua terima tawaran lu. Nah, gitu dok. Nanti gua kasih tau gimana teknis. Sampai akhirnya sekitar pukul 5 sore pada tanggal 17 Februari 2013. Arman menyanggupi tawaran Trio. Akhirnya pesantara TD merencanakan akan melakukan pada hari Jumat. Jadi kalau tanggal 16 hari Sabtu, dia merencanakan akan melakukan pada hari Jumat. Rencana itu dia sampaikan pada hari Kamis tanggal 14. yang diantakan kepada korban. Ini masalah di Bapakuan ada lewat. Ada lewat. Yang sebetulnya tidak ada lewat. Di Jumat 1 itu tidak ada lewat. Halo. Halo Pak Imam. Imam, ada barang lelangan komputer lagi nih di Pulau Gadung. Kira-kira tertari nggak Pak? Barangnya apa aja Pak? Waduh, kalau itu saya kurang tahu nih Pak. Gimana nanti kalau kita lihat barang-barang aja Pak? Oke, oke. Tanpa curiga, Imam masuk perangkap Trio. Trio tahu betul, Imam tak akan menolak tawaran lelang komputer. Untuk meyakinkan korban, tanggal 26 Februari 2013, Trio mempertemukan Imam dengan Arman, yang berpura-pura sebagai pemilik barang lelangan di Perpatan 2 Kleder, Jatah Tata Timur. Di teman saya, Imam, Arman. Dia yang punya barang. Temuan berlangsung singkat, tidak lebih dari 10 menit. Setelah memperkenalkan diri sebagai pemborong, Imam pamit pergi. Saya mau jual gitu, Pak Imam. Mungkin Pak Imam mau beli, nggak minat. Kalau nggak di cek Pak. Pak, untuk schedule ngeceknya, terserah. Pak Imam, saya ikutin aja. Oh, jadi ini aja yang urus Pak. Baik Pak, baik. Yaudah, saya beri dulu Pak ya, ada urusan Pak. Ya, silakan Pak. Hati-hati di jalan Pak. Drio Dedi dan Arman mematangkan skenario jahat mereka di Kompleks Eramas Cakung, Jakarta Timur, 27 Februari 2013. Mereka berbagi tugas mengerjai Imam. Baik, ini rencananya gimana nih, Pak? Biar. Gini rencananya. Nanti kita pura-pura ajak dia, tiap barangnya. Biasanya dia bakalan jemput gue. Dan dia minta gue nyetir mobilnya. Nah, otomatis dong, dia duduk sebelah gue. Nanti langsung gue jemput lo. Lo tunggu aja di perapatan dua kelendar. Di pinggir jalan, biar lebih dapang. Oke, kalau dia udah datang gimana? Ya, lo naik mobil. Lo duduk tepat di belakang Pak Imam. Kita bertiga berangkat lewat jalan kampung. Menuju ke kawasan industri Kulogadung. Ya, kita pura-pura lihat barang lelangnya aja. Begitu sampai di Pulau Gadung. Di tempat sepi. Gue bakalan pinggirin mobilnya. Terus, nanti kita akan paksa dia. Kita ancam dia. Seolah-olah kita paksa pinjam uang dari dia. Nanti kalau soal bicara ke korban. Itu urusan gue. Lo tenang aja, Wen. Sekarang pembagian tugasnya gimana nih, Mbak? Ya, itu dia. Gue nyetir mobil. Gue ancam dia. Terus, gue paksa minta pin atemnya. Gue ambil uangnya. Terus, gue SMS anak buahnya buat jemput dia. Sekarang tugas gue apa, Amin? Tugas lo. Lo jerat lehernya. Lo bantu juga maksar dia. Oke? Terus, lo jagain dia di mobil. Gimana? Sepakat gak? Oke, sepakat. Sip. Sabtu 16 Maret 2013, Trio Dedi Aristianto telah siap melaksanakan skenario jahatnya terhadap rekan bisnisnya sendiri. Trio menelpon Imam Ash-Shafi'i agar masuk perangkapnya. Trio sempat kesal. Lantaran dua kali panggilan teleponnya tidak dijawab. Halo, Pak. Maaf, Pak. Tadi ada lagi toilet. Oh, iya, Pak. Gimana? Jadi gak gila ke tempat lelang barangnya? Iya, Pak. Jadi, Pak. Iya, iya. Saya cebutin tempat biasa, ya, Pak. Baik, Pak. Trio Dedi menuju ke lokasi yang disepakati, yakni ke Jalan Raya Sentra Primer Cakung, Jakarta Timur. Telah dapat kepastian, Trio langsung memberi aba-aba kepada Arman alias Iwen agar menunggu di perapatan dua kalender. Halo? Wen? Siap-siap ya di perapatan kalender? Oke, oke. Namun lagi-lagi, Trio Dedi kembali gusar sebab imam datang terlambat. Imam beralasan kedatangan tamu di rumah. Jelas saja, hari itu imam sedang berulang tahun. Trio Dedi pun terpaksa melangkah pulang kembali ke rumah. Dia merasa dipermainkan oleh imam. Trio Dedi hanya bisa menunggu sambil harap-harap cemas agar rencananya tak gagal berantakan. Satu jam kemudian, ponsel Trio Dedi berdering. Calon mangsanya menelpon. Dia lalu bergegas menuju halte busway wali kota Jakarta Timur. Sekitar pukul 11 siang, imam tiba. Seperti sudah diduga, imam pindah duduk ke kursi sebelah pengemudi. Trio pun langsung naik mobil dan duduk di kursi pengemudi. Rencana Trio Dedi berjalan mulus. Diam-diam, dia mengirim pesan ke armat bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai skenario. 20 menit kemudian, Harman dijemput di perempatan dua kelender Jakarta Timur. Dia menyapa, lalu duduk di belakang imam sesuai rencana mereka. Berdali untuk hemat waktu, mereka pura-pura cari jalan pintas menuju kawasan industri Pulau Kadung melalui jalur kampung. Tiba di jalur sepi, mendadak Trio Dedi menepikan mobil berpura-pura hendak menelpon seseorang. Pak, sebentar ya Pak. Saya mau telpon-telpon dulu. Iya Pak. Ya, kamu tenang aja, Mam. Hah? Diam. Kamu gak bakal dipatiin. Asal kamu jangan ngawal. Ngerti? Pokoknya kamu turutin semua perintang kami. Tangan gak? Tangan gak? Iya. Hah? Iya, iya. Eh, ini apa yang? Berapa? Berapa namun pinatnya emu? Jangan. Eh! Lima, dua. Lima, dua. Tiga, satu. Tiga, satu. Dua, enam. Dua, enam. Ambil dompetnya. Dua, ambil. Dua, enam. Eh, eh. Jentul. Eh, buat pabur. Jentul. Jeng lewat. Iya. Lakman, Lakman. Lengajat. Lengajat, memang. Lengajat. Iya, Pak. Cepet, Pak. Tangan, tang, tang. Iya. upaya imam berhasil ponselnya tersambung dengan anak buahnya Taruji Bin Kasrin yang bekerja di kantornya di Johar Baru, Jakarta Pusat Taruji Panik lalu memperdengarkan percakapan teror kepada Robani mereka berinisiatif merekamnya agar terus tersambung bahkan Robani mengisi ulang pulsa nomor ponsel Imam Asyafi Pak, Pak, Pak 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 Pak, 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 Pak Pak, 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 Pak Pak, 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 Pak Pak, Pak imam Pak, Pak imam Captain Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak, di mana pak? Masih di mana pak? Pak! Halo, Pak Imam! Aduh, mati ya. Bisa di pulsa aja deh. Aduh, bentar, bentar, bentar. Bisa di besar dulu. Menurut apa sih? Ini. Aduh, pokoknya di besar dulu ya. Tolong cepet ya. Aduh, kasihan Pak Imam. Rob, boleh di pulsa ada Imam, bro? Iya, iya, belum cari ini. Bentar, bentar. Udah, udah. Udah, kita pergi lagi. Halo? Pak Imam! Pak Imam! Nyabuh nggak? Pak Imam? Di mana nih? Kenapa ya Pak Imam ya? Bapak! 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 Allah, berpakaian. Kau? Itu kita. Ini minta maaf. Belum mau Tidak di maju, Han'ih. Apa sih? Beren, itu. Bersama-sama, Beren, itu gue gak pernah enak, Ayo, tar, tar. Beren, Beren, lu diselain. Lu, Lalu ke Malaysia, itu dirimutin. Lu, dia ini dan level, Dostandra minggu, cintu2 dikawasannya. Gitu masuk, lu ditendangin dalam tikus-gitu. Paham. Jangan baik, Yang ini dihubungkan dengan berbeda Untuk memanfaatkan dengan kembali Apa ini? Apakah itu? Apa itu? Semoga itu juga berada Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini tidak jadi anak Yang ini? ya kan dari saatnya nanti musuhnya lu bisa aja sama lu tetapi lu ketelakan kalau ternyata lu mau jadi semua lu mau begitu lu mau begitu ini lu gak mati iya lu gak mati yang lawat temen gue yang gini temen gue yang gini lu gak gimana dimulis secara lu langsung, gak sikir gak sikir iya iya lu kakak iya Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton!